Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya bagaimana kabarnya kawan-kawan semua Dimanapun klaim merah pastinya baik dan saya doakan kawan-kawan semua agar sehat selalu ya Nah di video hari ini kita akan bahas mengenai event terbaru yaitu event RetroStars Yang akan rilis di tanggal 29 Agustus nanti ya Dan juga akan membahas sedikit mengenai format terbaru market pick token guys Yang mungkin juga ada hadiah terbaru yang akan rilis ya Oke tapi sebelum kita masuk langsung ke videonya bagi kawan-kawan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kawan-kawan semua tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya Dan jangan lupa untuk dikasih like juga ya guys oke bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak Oke tanpa basa-basi cenat-cenat lagi langsung saja kita menuju ke pembahasannya Ini untuk Aula Legenda dan Halo Legends sisa 12 hari lagi guys Dan akan digantikan oleh event terbaru RetroStars ya Ini dikatakan langsung oleh Artemy Sudah memberikan desain kartu terbaru ya Atau gambar kartu terbaru Ini sangat-sangat GG guys Untuk kartunya ya Ini identik dengan game zaman dulu Atau Nintendo dan game-game seperti dulu ya Dua dimensi ya Ini bagus sekali guys Dan ada konsol-konsolnya juga ini Ini bagus sekali untuk desain kartu yang baru ya Untuk event terbaru RetroStars guys Ini untuk desain kartunya ya Nanti gambar yang di tengah ini akan ditambah dengan foto ikonik dengan beberapa pemain-pemain yang akan dirilis di tanggal 29 Agustus nanti guys Sekitar 12 hari lagi ya Setelah event Hall of Legends atau Aula Legenda yang sangat membosankan ini berakhir guys oke Dan beberapa Lakers di Twitter sudah memberikan bocoran-bocoran pemain ini dia guys RetroStars yang dikonsep by Madridista FC ya Ini ada Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Joe de Bellingham, Thibaut Courtois, Valverde, Marcus Rashford, dan Isaac guys Ini untuk desain kartu yang model Artemy tadi ya Ini sepertinya sudah ofisial guys untuk desain kartu dari Artemy tadi Ini untuk pemain-pemainnya ya Yang dikonfirmasi atau yang diberikan oleh Madridista Ada Ronaldo, Messi, Bellingham, Courtois, Valverde, Rashford, dan Isaac Oke mengenai OVR pemain guys Untuk OVR pemain dikatakan oleh Sapurit tadi ya Saya lihat di Twitter Sapurit Untuk OVR pemain RetroStars ini Fake di OVR 101 ya Mungkin untuk Ronaldo 103 ini belum di fake langsung ya Ini dia dikatakan oleh Sapurit ya Dua hari yang lalu King of atau gift atau hadiah harian ya Yang 93 OVR, yang diatasnya ada RetroStars Tanggal 29 Agustus Dan untuk event tanggal 22 Yaitu Dynasty dan ada Mini Passnya Dan ini Max OVR guys Max OVR masih 101 ya Yang di bawahnya untuk poin legenda kalian Bisa ditukarkan menjadi token RetroStars ya Dan RetroStars Ticket Dan Pass Point juga bisa ditukarkan menjadi RetroStars Ticket Dan Universal Lagi-lagi Universal Token bisa ditukarkan juga menjadi Ticket Retro Ini sangat-sangat GG ya Untuk pertukaran ada 3 model Pertukaran tiket dari RetroStars nantinya Di tanggal 29 Agustus Ini ya untuk OVR pemain Maksimal 101 ya Di OVR atau di event RetroStars Dan ini dari Kony Gaming Ini dia pemain-pemainnya guys Untuk OVR 101 ya Maksimal ini ada Kilihan Mbappe Baju Madrid Atau Seragam Madrid ya Dan Ronaldo Cristiano Ronaldo lagi ya Ada Messi juga RW Dan Saliba 101 ya CB Dan ada Florian Wiers juga ya Erling Haaland Neymar ya Frimpong 100 Finisius LW ya Dan Timo Cortoa Lagi-lagi guys Kemungkinan besar ada Timo Cortoa ya Dan Pedri yang terakhir ada Alejandro Garnaccio Ini masuk akal ya Untuk OVRnya 101 Ini maksimal OVR 101 Dan untuk Seragamnya Baru semua guys Mbappe ya Haaland Finisius Timo Cortoa ya Ini bagus sekali Dan Halian Hano Garnaccio Juga baru Untuk Seragamnya Atau baju dari Peman-pemanainnya Dan kart terbarunya guys Ya sabar ya Kita nantikan tanggal 29 Dan tanggal 22-nya Atau Minggu besok Akan ada Event sampingan dinasti Yang ada Star Pass-nya juga guys Pass Mini ya Mini Pass Ini dia untuk pemain-pemainnya Yang di Confirmasi oleh FIFA Mobile Evi Ada Zidane Maldini Rivaldo Dan Hagi Kemungkinan untuk Peman-pemanain dinasti ini Juga OVR maksimalnya 101 guys Untuk pemain-pemain Dari Ultimate Dinasti ya Ada Theo Hernandez Turam Hojloon Mendy Inaki William Turam lagi Nico William Skolotersberg Zidane Rival Dinho Hagi Dan Hojloon Ini pemain-pemain yang Berkemungkinan untuk Rilis di hari Kamis besok Tanggal 22 Tapi untuk Peman-pemanain Fiknya mungkin Di hari Selasa Rabuan Akan rilis Pocoran resmi Dari ofisialnya Kalau yang ini Masih di Lickers Dan kita lanjut Mengenai Pembaruan Market Pick Token Dan sudah Dikatakan ya Oleh E-Export FC Mobile Secara resmi Ini akan ada Format baru Dari Top 50 Dan top 500 Market Pick Token Guys Di tanggal 29 Agustus Nanti juga ya Kayaknya Di tanggal 29 Agustus Akan ada Update-update-update Terbaru Atau Brutal lah ya Untuk update-annya Untuk Format Dari Market Pick Yang baru Nah Dikatakan oleh Giga Game Ini dia Format baru Dari Market Pick Mengganti Untuk Pemain-pemainnya Digantikan Dengan Coin Langsung Tanpa Menjual Pemain Terlebih Dahulu Ini Sangat-sangat Bagus Untuk Konsep Dari Giga Game Menurut saya Apakah Kalian Setuju Dengan Ini Menggantikan Dengan Coin Langsung Tidak Memberikan Pemain Yang Tidak Bisa Dijual Lagi Kalau Saat Reset Kalau kita Buka Market Pick Kita Jual Sangat-sangat Susah Menjualnya Dan Menekan Harga Pemain Tidak Terlalu Market Crash Lagi Ini Langsung Dikasihkan Coin Lagi Coin Sebanyak Ada 100 Juta 1 Juta 10 Juta 30 Juta Dan 300 Juta Kemungkinan Ini Ada Top Top Nya Juga Kalau Ditukarkan Langsung Market Pick Dengan Coin Apakah Kalian Setuju Guys Ditukarkan Dengan Coin Daripada Pemain-pemain Yang Tidak Bisa Dijual Kemungkinan Format Baru Akan Ditambahkan Juga Kemungkinan Juga Seperti Ini Kita Doakan Akan Lebih Bagus Untuk Market Pick Token Market Pick Agar Menekan Harga Pemain Tidak Terlalu Jomplang Turun Lagi Market Cres Market Cres Sangat Kita Sangat Susah Menjual Pemain Untuk Market Cres Saat Sekarang Ini Kalau Masih Menggunakan Format Seperti Yang Kemarin Top 50 Dan Top 500 Ini Agar Pemain Pemain Tidak Terlalu Turun Harganya Kalau Seperti Tadi Ditukarkan Dengan Coin Bisa Memilih Antara Coin Dan Pemain Sangat GG Untuk Format Yang Dikatakan Giga Game Tadi Sangat Bagus Menurut Saya Bagaimana Menurut Kalian Apakah Untuk Ditukarkannya Format Menjadi Bisa Membeli Coin Langsung Coin Atau Pemain Yang Seperti Biasa Tulis Di Kolom Komentar Kalian Lebih Setuju Yang Mana Yang Format Lama Atau Format Baru Yang Dikonsepkan Oleh Giga Game Tadi Langsung Dapat Coin Langsung Dapat Juan Ini Juga Ada Plus Minus Pastinya Dan Tidak Selalu Setuju Para Pemain Pemain Lain Atau Flyer Flyer Di Luaran Sana Oke Untuk Harga Pemain Masih Stabil Saat Sekarang Masih Di bawah Standar Atau Masih Murah Bagi Kawan-kawan Yang Mau Rombak Squad Silahkan Sekarang Saatnya Dan Mau Jual Pemain Masih Murah Sepertinya Sepertinya Itu Untuk Sedikit Informasi Yang Dapat Saya Sampaikan Di Hari Ini Kalau Ada Yang Baru Besok Akan Kita Tambahkan Oke Terima kasih Sudah Menonton Dan Jika Ada Yang Ingin Ditanyakan Atau Yang Kurang Paham Silahkan Ketik Di Kolom Komentar Di Bawah Saya Akhiri Jika Ada Salah-salah Kata Atau Kekurangan Lainnya Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Bye Bye Semua Dadah